Ternyata masih ada lagi nih game-game Roblox palsu yang aneh tapi mirip banget dengan Roblox yang asli. Hmm, ini bakal lebih jelek atau lebih bagus ya kira-kira? Mimin yakin sih pasti lebih bagus Roblox asli ya. Tapi daripada penasaran, langsung aja kita cobain gamenya dengan satu syarat. Yaitu subscribe channel ini biar sampai 1 juta subscriber. Ayo subscribe dulu channel Mimin ini ya. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang kembali di video informasi Roblox. Dan di video kali ini sesuai dengan judul juga thumbnail, Mimin bakal membahas tentang cara me-like video ini. Yaitu dengan cara klik tombol like di bawah ini ya. Hehehe, enggak-enggak, bercanda. Kali ini, Mimin akan membahas lagi tentang game-game yang meniru Roblox. Bahkan bisa jadi ada yang benar-benar mirip banget dengan Roblox. Video ini Mimin buat karena video part pertamanya yang ini itu rame banget dan banyak yang nonton. Hah? Kalian belum nonton videonya? Ayo ditonton dulu. Link videonya udah Mimin simpan di deskripsi video ini. Nah, kalau begitu, daripada nunggu lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, let's go! Eh, bentar-bentar. Sebelum mulai, Mimin mau kasih tau buat kalian yang suka gambar-gambar atau bikin fanart juga GFX. Kalian bisa loh kirim karya kalian ke grup Discord Mimin yang ada di deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa upload di Instagram, lalu tag Mimin di atrobloxopik.indonesia. Nanti, karya kalian bakal Mimin masukin ke video Mimin di awal sini loh. Nah, Mimin tunggu karya-karya kalian ya. Eh, bentar-bentar. Sebelum Mimin cari game-gamenya, kalian like dulu video ini sampai 8 ribu. Bisa nggak? Coba di-like dulu yuk! Oke, kita akan langsung aja cari game-gamenya lagi di App Store. Dan ya, ini kita udah download beberapa ya teman-teman. Kayak PKXD. Yang mungkin kalian juga pernah main nih, PKXD ini. Dan ada beberapa game lainnya. Jadi, kita bakal langsung aja coba mainin gamenya. Tapi bukan di Roblox. Ini ada Roblox, tapi kita nggak main di Roblox. Kita bakal coba langsung aja di game pertama. Oke, ini dia game pertama yang bernama PKXD. Mimin nggak tahu maksudnya apa PKXD itu apa. Cuma ini adalah tampilan depannya. Nah, kayaknya ini tuh lebih bagus lagi ya dibanding game-game bohongan sebelumnya. Di video part pertama kemarin. Kayaknya ini lebih better dan dia pemainnya udah cukup banyak teman-teman. Tapi konsepnya itu seperti game Minecraft dan Roblox. Intinya tuh konsepnya kayak game-game metaverse gitu lah ya. Tapi kita langsung aja coba buat akun dulu. Kita disuruh buat akun teman-teman. Dan kita bakal langsung aja nanti nyobain gamenya ada apa aja. Apakah akan sebanyak Roblox atau enggak? By the way, Mimin tidak disponsori oleh PKXD ini ya. Kami butuh sesuatu dulu. Wah, keren banget. Game ini udah punya bahasa Indonesia-nya teman-teman. Oke, kita langsung aja lah ya. Karena Mimin udah nggak 13 tahun lagi. Oh, kita bisa buat karakter. Kita buat karakter laki-laki lah ya. Oke, jadi di avatar custom-nya cukup banyak banget. Tapi masih belum bisa dipilih. Karena kayaknya berbayar ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, botak bagus. Botak mele. Namanya adalah Mimin. Sip, sip. Oke. Bermain sebagai tamu aja. Ternyata di sini kita bisa daftar juga. Tapi kita main sebagai tamu aja. Oke. Wah, ini keren sih teman-teman. Ini ya emang kayak Roblox konsepnya. Jadi kayak genta ikun gitu loh. Ini apa? Oh, ini emote. Ini loncat. Ini bisa chat juga. Ini tas-tas apa? Oh, dapet something kita. Ini ranselku. Dan dapet apa ini? Oh, bukan petasan. Apa ya namanya ya? Yang kalau ulang tahun tuh ditembak-tembak gitu ya. Oh, abis. Kayaknya ini tempat untuk ngobrol-ngobrol gitu nggak sih? Kemungkinan besar ya. Rumah saya. Oke, kita punya rumah. Dan kayaknya bisa upgrade rumah juga nih di sini. Coba tak. Kita coba lihat rumah orang. Akida. Oh, nggak bisa masuk karena pemiliknya lagi ngedit. Oh, bisa terbang. Oh, kita bisa makan es krim. Wah. Oh, dia loncatnya jauh banget. Bagus banget lihat animasinya. Es krimnya habis. Bener-bener habis gitu loh. Oh, kita bisa ngunjungin rumah orang teman-teman. Oh. Dikasih emot badur. Hahaha. Kita bisa joget? Joget lah ya. Jogetin aja. Ya, ini game kayaknya untuk ngobrol aja teman-teman gitu. Halo. Oh, nggak bisa. Kita tuh cuma boleh ngirim kayak gini-gini doang nih teman-teman. Kita nggak bisa nge-chat teman-teman. Bener-bener cuma jalan-jalan yuk. Anak baru ya? Aku nggak ngerti gitu kan. Kamu lagi apa? Yang tuh chat-chatnya udah template gitu teman-teman. Ada apa di langit? Tubuh apa? Bumpuh ya? Oke, kita masuk ke playground teman-teman. Mungkinan, kemungkinan nih kita bisa main disini nih. Iya, kayaknya kita bisa main nih. Ada pet shop juga. Apa? Crazy run nih apa ya? Oh, iya bener. Oh, keren juga game ini ya? Jadi kita nggak milih gamenya di menu gitu loh. Kita harus masuk ke game worldnya kayak gini. Terus kita pergi ke playground dan pilih gamenya mau main game apa. Keren juga ya? Jadi kayak lobby gitu loh teman-teman. Tuh, kan? Nah, ini adalah salah satu dari banyaknya game ya. Di dalam si PKXD game ini. Dan rame loh yang main. Keren banget. Mungkin nanti kalian bisa nyobain sendiri lah ya. Tapi ini jujur buat Mimin sih bagus ya. Aduh, salah. Aduh, salah. Salah, tak. Ini kemana? Wah! Oke. Oke, oh kita harus parkur nih. Aduh, kayak apa sih namanya nih game? Apa sih yang bukan egg party dong? Iya, egg party juga kayak gini lah kurang lebih ya. Aduh, aduh, aduh. Ah! Wah! Berenang kita. Oke, botak berhasil memainkan crazy run. Udah, kita kumpulin aja. Dapat 450 uang dan tiket. Nggak tau ini buat apa. Senang bermain di PKXD? Ya, lain kali lah ya. Nah, kita bisa balik lagi dan coba pilih game yang lain. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Miminers yang menonton video ini. Kalian bisa cobain aja langsung PKXD ini. Oh ya, itu tuh tadi gamenya kayak stumble guys. Ya ampun, kayak stumble guys. Ya, ya. Oke, kita bakal langsung aja masuk ke game selanjutnya. Ucapkan selamat tinggal kepada botak. Oke, kita akan lanjut ke game selanjutnya. Ini game aneh namanya Roblox Quiz. Dan udah mulai ada iklan tuh di bawah ya. Kayak biasa. Kayak video kemarin. Semuanya iklan ya. Dan semoga ini nggak banyak iklannya. Tapi kita bakal coba langsung start aja. What's the Roblox that sound called like oof? Dimana kita bisa main game Roblox? Xbox One? Playstation juga bisa sekarang ya. Game of the year 2019. What? Ini. Oh ya, bener. Siapa nama kreator? Siapa nama kreator? Pembuat game Roblox? Mas David? What the first t-shirt called? Namanya apa ya? Bloxer. Oh bener. Baju pertama tuh namanya Bloxer nyata. Siapa yang develop Egg Hunt 2018? Oh. No. Iklan. Which famous Roblox user? Ah. Yang katanya. Bunuh diri di tahun 2015. Oh. Siapa itu ya? Wah lumayan tuh. Ide buat creepypasta ya. Ini kayaknya play game yang terakhir ya. Game yang kita mainin nih. Ulang. 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 Oke. Ini terakhir. Kita bakal coba lagi. What's digital Robux? Tadi tuh Bloxer. Called in Roblox. Hah? Roblox the movie? Jake? Ini baru tau. Nickname of Roblox creator David Basuki Builderman? Klasik? Oh. No. Ya. Mimin ternyata cupu banget untuk mainin game yang satu ini dan iklan. Yaudah. Gitu aja. Kita lanjut ke game yang selanjutnya. Ini nama gamenya adalah. Doors. Kalian pasti tau lah ya. Game Doors yang satu ini. Dan ya. Ternyata ada yang buat game palsunya. Dan udah ada iklan lagi tuh di atas. Oke. Yaudah. Kita langsung play aja. Iklannya banyak banget. Liat. Masa kita main game di atasnya ada iklan temen-temen. Wait. Ini grafiknya boleh-bolehnya ya. Boleh-bolehnya. Boleh juga nih. Kayak Doors di Roblox nih temen-temen. Bisa kita buka loh. Kagak ada kuncinya temen-temen. Jadi pake door tool. Ini udah ada door toolnya guys. Ini udah ada. Ya ampun. Eh. Disini. Oh. Wah lah. Di drag gitu. Naikin. Ini kontrolnya gak enak banget temen-temen. Sumpah dah. Lari aja lagi. Tunggu lagi pintunya. Hide. 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 Wah. 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 Kayaknya ada something di luar ya. Ada siapa sih namanya itu yang sering lewat. Udah kali ya. Udah kali. Udah aman. Oke. Oke. Kita masuk ke ruang sebelas. Ada apa disini? Kok ada kunci nih? Oh. Bagus juga. Langsung aja udah kita ya. Kita gas aja langsung ya. Aku gak mau buka guys. 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 Hahaha. Gak mau kebuka pintunya. Masa cuma sampai 13 doang. Coba. Mana monsternya cuma satu. Cailah. Gimana sih? Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Ini pasti ada tombolnya nih. Cuma ada lemari. Oh. Oh. Hammer. Oh. Berarti kita sebalik lagi. Ya. PR banget. Kita sebalik lagi ke pintu yang sebelumnya. Berarti. Lumayan lah ya. Teket-tekinnya boleh juga nih. Boljuk. Boljuk. Eh. Bentar. Lampunya kedep-edip nih. Seperti ada monster dong. Nah. Kita pake buat buka ini temen-temen. Nah. Bentar. Kok kesini lagi? Oh. Beda ya? Pusing juga ya mainnya ya? Kalian siapa nih yang suka? Wah. 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 Siapa nih kalian yang suka main doors? Lupa kaget banget. Ada kuman. Mimin sumpah masih cukup suka dengan game PKXD tadi ya? Karena bagus banget game ya. Roblox Quiz juga tadi iklannya banyak. Mana game begitu doang temen-temen. Terus tadi doors. Oke lah ya. Untuk PKXD bagus banget. Bagus banget. Kalian bisa mainin langsung aja PKXD di App Store. Dan kayaknya di Play Store juga ada ya yang. Pokoknya kalian bisa download di App Store dan Play Store mungkin. Tapi ingat. Mimin tidak dibayar oleh PKXD. Jadi ya gitu aja. Oke Miminers. Cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa. Yang mau request pembahasan tentang Roblox. Kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag Bahasmin. Seperti biasa. Dan selalu Mimin ucapkan. Jadilah Miminers yang cerdas. Oke. Terima kasih ya Miminers. Yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini ya. Dan share ke teman-teman kalian. Kalau video ini bermanfaat. Kira-kira kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi creepypasta ataupun alur cerita. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. Dengan hashtag Bahasmin. Oh iya. Kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin. Dan TikTok Mimin juga ya. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin. Boleh banget nih. Kalian kirim ke Discord. Atau tag Mimin di Instagram ya. Karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh iya. Seperti biasa. Dan selalu Mimin ucapkan. Jadilah Miminers yang cerdas. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton!